Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu hadirin sekalian Berikut adalah tutorial untuk penyusunan SKP merujuk dari Nota Dinas Bapak Sesmen nomor SKP09 Garing 10.30.2 Garing Z Garing X Garing 2023 Terkait sasaran kinerja pegawai atau SKP Sesuai dengan penugasan pada aplikasi kinerja BKN Dan aplikasi kepegawaian Pertama itu bahwa Untuk melakukan SKP pada unit baru Sesuai dengan diterbitkannya surat tugas Pada tanggal 9 Oktober Yang pertama adalah bahwa pegawai Harus dilakukan penilaian periodik Triwulan 1, Triwulan 2, Juli, Agustus, September, dan Oktober Pada aplikasi kinerja BKN Kemudian penilaian aplikasi pada SKP Pada aplikasi kepegawaian.commentor.bud.id Ini juga dilakukan penilaian Agar pegawai dapat menyusun SKP Pada unit kerja yang baru Yang poin tiga Bahwa pejabat penilai kinerja itu disesuaikan Dengan unit kerja jabatan pimpinan tinggi Pertama atau ESLON 2-nya Sesuai dengan surat penugasan pada unit kerja terbaru Dan yang terakhir Bahwa perubahan SKP tahun 2023 Baik pada ekinerja BKN Maupun pada aplikasi kepegawaian Diperbarui Surat sesuai surat penugasan Yaitu terhitung mulai tanggal 1 November 2023 Nah ini adalah nama-nama Bapak Ibu yang masuk pada Lampiran di surat tugas Tanggal 9 Oktober Untuk melakukan perubahan SKP Sehubungan dengan tersebut Step pertama adalah Bahwa kita memastikan penilaian Baik triwulan 1, triwulan 2, Juli, Agustus, September, dan Oktober Pada aplikasi e-kinerja BKN Kita coba terlebih dahulu Silahkan Bapak Ibu login Pada kinderja.bkn.bud.id Kita klik login Masukkan username dan password Sesuai dengan passwordnya mysapk Apabila lupa Bapak Ibu dapat masuk ke Mysapk.bkn.bud.id Yang sekarang berubah namanya Menjadi myasn.bkn.bud.id Terhitung ketika bulan Oktober Ada sosialisasi dari BKN Sehingga sekarang nama mysapk Itu berubah jadi myasn Kita klik saja Apabila lupa Silahkan lupa password Dimasukkan NIP-nya Dan email yang sudah terdaftar Di kepegawaian pemenpora Di oleh SISN Apabila lupa email Silahkan menghubungi kami Di bagian SDM Untuk kami lakukan input Email tersebut Yang data terbaru Apabila sudah Nanti sudah mendapatkan Token dari email Silahkan disesuaikan Untuk login Nah loginnya bisa dari myasn Untuk login myasn Atau Jika sudah dapat login Silahkan masuk ke ekinerja tadi Kita klik login Masukkan username dan password Yang sudah diubah tadi Apabila lupa Apabila tidak lupa Berarti tinggal login saja Kita sign in Karena poin pertama adalah Kita memastikan penilaian terlebih dahulu Ini gunanya apa? Ini gunanya adalah Ketika nanti sudah di unit baru Terhitung mulai 1 November Kita sudah dinilai Penilaian periodiknya oleh pimpinan lama Sampai dengan bulan Oktober Cara memastikannya adalah Silahkan klik SKP Kemudian ke menu Penilaian Nah Apabila sudah muncul nilainya Ini kan triwulan 1 Nilainya baik Kemudian triwulan 2 Nilainya sudah muncul nilainya Di bulan Juli sudah muncul nilainya Agustus sudah muncul nilainya September sudah muncul nilainya Oktober sudah muncul nilainya Berarti sudah selesai Tinggal kita masuk ke step 2 Apabila masih belum muncul nilai Pada kolom 1, 2, 3 Di setiap periodiknya Silahkan Bapak Ibu laporkan dulu Kepada pimpinan Atau Bapak Ibu mengisikan terlebih dahulu Apa rencana aksi dan pengisian Bukit dukung di setiap periodiknya Untuk dinilai oleh pimpinan Nah apabila sudah Berarti kita masuk ke step kedua Yaitu melakukan penilaian SKP Ini dilakukan di aplikasi kepegawaian Dokumenpura.go.id Untuk dilakukan penilaian SKP Kalau sudah dilakukan penilaian SKP Nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat SKP Pada aplikasi kepegawaian ini Apabila belum dinilai Maka untuk dimintakan nilai terlebih dahulu Oleh pimpinan atasan Untuk dapat dilakukan penilaian Sehingga Bapak Ibu dapat membuat SKP Pada bulan November Dengan unit terbarunya Kita lanjut ke step ketiga Yaitu tentang Bahwa pejabat penilaiannya adalah Salon 2 di unit kerja terbaru Nah sekarang kita buat Karena ini sudah dinilai Di aplikasi kinerja BKN Kita dapat melakukan pengisian SKP Dengan cara sebagai berikut Jadi kita masuk terlebih dahulu Ke menu SKP Di sini kan periodenya Januari sampai dengan Desember Bapak Ibu sedangkan Contoh di sini adalah Yang bersangkutan Bulan Bulan Oktober Mendapatkan surat penugasan Ini Namun terhitung mulai 1 November Untuk membuat SKP baru Sesuai di surat penugasan tersebut Sehingga Kita edit terlebih dahulu Periodenya Caranya klik ini Yang Warna orange Dipastikan di periodo 2023 Ya Bapak Ibu Klik ini Kita ubah Bahwa periode awalnya Ini adalah Januari Sampai dengan Bulan Oktober Sehingga Ketika kita membuat Nanti di bulan November Dan Desember Itu tidak tertumpuk periodenya Jadi kita bisa menambahkan SKP Tujuannya adalah seperti itu Kita klik ok Nah Kalau sudah Periodenya ini Kita klik Tambah SKP Ini Tambah SKP Bapak Ibu Tambah SKP Periode Nah Dengan syarat Kalau kita menambah seperti ini Kan unitnya belum berubah ya Bapak Ibu Caranya Sebelum kita menambahkan SKP Klik profile Klik ubah data atasan dulu Karena data unitnya kan Kebetulan Mas Fahza ini adalah Pertama di biro SDM Kemudian diubah Dipindah ke Sekretariat di putih 4 Bidang peningkatan prestasi olahraga Caranya edit profile Kemudian Unit kerjanya sesuaikan Karena ini Beliau di sekretariat deputi Jadi masukkan sekretariat deputi Bidang peningkatan prestasi olahraga Kita klik ok Ini abaikan Ini abaikan Jika sudah sesuai abaikan Tidak perlu di edit Untuk jabatan Itu tetap menggunakan jabatan definitif ya Bapak Ibu Bukan jabatan PJ maupun Katimnya Jadi tetap jabatan definitif Yang diakui oleh BKN Yaitu sekasubak Atau kasubit Atau kabit Ataupun kabak Jadi tetap abaikan saja Lalu klik ok Jika sudah Maka data atasannya akan berubah Nah ini sudah sesuai ya Di unit kerjanya di ini Dengan Pimpinannya adalah Beliau Kita kembali ke SKP Kemudian kita baru klik Tambah Periode Kita klik tambah periode Nah dipastikan lagi Jika sudah sesuai unitnya Karena tadi adalah disebutkan Pimpinannya adalah unit Eselon 2 nya Karena yang tidak sesuai Kita masukkan Periodenya mulai 1 November Hingga 31 Desember 2023 Pendekatannya adalah Dengan Kuantitatif Kemudian Jika sudah seperti ini Kami ulangi Pertama pastikan unit kerjanya Di unit kerja terbaru Periode awalnya 1 November Kemudian periode akhirnya Adalah 31 Desember Dan pendekatannya adalah Kuantitatif Kalau sudah kita klik ok Jika sudah Nah akan muncul Bupa Ibu Ini adalah 2023 yang awal di unitnya Mas Faza ini Pertama di unitnya Biro SDM dan organisasi Kemudian berpindah Dapat penugasan Di Sekretariat Deputi bidang peningkatan prestasi olahraga Jika sudah Kita tinggal Masukkan SKP nya Caranya Klik detail SKP Nah ini kan statusnya Masih draft ya Kita ingat bahwa Status ini ada tiga Draft Pengajuan dan Persetujuan Draft itu masih bisa Kita utak-atik Pengajuan itu sudah Diajukan Tapi tidak bisa Di utak-atik Persetujuan adalah Sudah final Ajuannya sudah Disetuju oleh Pimpinan Baik caranya Kita buat RHK nya Ini masih kosong ya Bapak Ibu RHK nya Kita masukkan RHK nya Nah ini kita pastikan lagi Bahwa pegawai yang dinilai Adalah betul Mas Faza Dengan jabatan ini Unitnya Di unit terbaru S-2 nya Dan ini adalah Pejabat S-2 Caranya Klik tambah RHK Masukkan Rencana hasil kerja Atasan yang diintervensi Jadi ini adalah Apa SKP Pimpinan yang kita Intervensi Kebetulan Mas Faza disini Sudah membuat Misalnya Ini adalah SKP nya SKP Rencana hasil kerja RHK nya adalah Khususnya draft data Penyederhana regulasi Yang tervalidasi Dan siap dilapor Kepada pimpinan Ingat bahwa Kata-katanya adalah Kata-kata berupa Output Bapak Ibu Atau outcome Nah Intervensinya Pastikan Sesuaikan Dengan indikator Yang kita lihat Di Eselon 2 nya Bukan RHK Eselon 2 nya Tapi indikatornya Kita cari Ternyata Masuk Di Kume Ini Mendelain produk Nah Jenis RHK nya Ini adalah utama Karena ini Lampok kerjaan Yang bersangkutan Tinggal klik Oke saja Nah Setelah ini Ini adalah RHK yang bersangkutan Ini adalah Indikator yang Diintervensi Punyanya atasan Tambahkan indikatornya Misalnya Aspeknya Minimal Jadi disini Aspek disini Ada Kualitas-kuanitas Waktu dan biaya Minimal adalah Kuantitas ya Bapak Ibu Ini minimal Harus ada Kuantitas Indikatornya Misalnya Draft Penyederhanaan Regulasi Regulasi Targetnya Itu adalah Targetnya Misalnya Karena tinggal Dua bulan Mungkin beliau Menargetkan Hanya tinggal Sisa Misalnya 6 draft Atau 4 draft 4 draft Regulasi Kita klik Oke Nah seperti ini Ini baru 1 RHK Misalnya mau nambah lagi RHK yang kedua Tinggal tambahkan RHKnya Misalnya yang kedua Tersedianya bahan Pelaksanaan Kepatungan internal Pada Kedeputian Apa Kita cari Ingat lagi-lagi Yang dilihat adalah Indikator S-Lon 2 Bukan RHKnya Tapi indikator S-Lon 2 Masukkan jenis RHKnya Utama Kerjaan utama Kemudian Masukkan Jenis Masukkan RHKnya Atau SKPnya Kemudian klik Oke Setelah itu Masukkan Tambah Indikatornya Aspeknya Adalah Kuantitas Indikatornya Misalnya Adalah Bahan Pelaksanaan Kepatuhan Internal Kebuk Putian Terus Saya disusuk Targetnya Misalnya Ada berapa Bahan Misalnya Karena tinggal Dua bulan Misalnya Dua bahan Misalnya Oke Selesai Semisal SKP Atau RHKnya Yang bersangkutan Ini Mas Fazain Ini adalah Hanya Dua Tidak Bapak Masukkan Dua Kalau memang Tiga Empat Lima Silahkan Disesuaikan Tinggal Melihat Sisa Waktu Di November Dan Desember Tersebut Setelah Sudah Ini Tidak Wajib Bapak Ibu Boleh Dimasukkan Boleh Tidak Penjelasannya Sudah Ada Di Video Sebelumnya Apabila Tidak Ada Tambahan Kita Tinggal Klik Ajukan SKP Saja Setelah Ini Selesai Tinggal Menunggu Persetujuan Kimpinan Setelah Sudah Selesai Sudah Tinggal Bapak Ibu Nanti Mengisikan Periodik Di Bulan November Desember Dan Final Sehingga Nanti Ketika Di Final Yang Menilai Adalah Bapak Andi Susanto Selaku Pejabat Di Unit Terbarunya Sekian Bapak Ibu Untuk Tutorial Pembuatan Ekin Ngeja Pada Pejabat Yang Telah Dipindah Sebagai Mana Surat Penugasan Pada Tanggal 9 Oktober 2023 Apabila Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Dapat Ditanyakan Kepada Kami Di Bagian Birok SDM Dan Organisasi Khususnya Pada Bidang SDM Aparatur Apabila Tidak Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Bapak Ibu Bisa Dapat Langsung Mengerjakan Mengingat Waktu Untuk Penilaian Cukup Singkat Ini Sudah Memasuki Bulan November Saran Kami Silahkan Mendahulukan Terlebih Dahulu Yang SKP Di Kepegawaian Mengingat Ini Sebagai Dasar Untuk Logbook Pada Bulan November Dengan Di Unit Terbarunya Sehingga Tidak Mempengaruhi Potongan Logbook Pada Capaian Kinerja Di Komponen Tunjangan Kinerja Capaian Kinerja Yang 70% Sekian Dari Kami Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Tutorial Ini Ada Salah Ataupun Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kami Dari Biro SDM Meminta Maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh